Oke, selamat pagi teman-teman subscriber Ponek Surabaya yang setia, selalu mengikuti kita. Semoga konten-konten yang kita berikan, acara-acara yang kita berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Tentunya kita harus butuh di dalam trading ini ada dua, yaitu konsisten dan disiplin. Ini cukup penting. Salah satu konsisten kita adalah tentunya misalnya mengikuti acara Morning Market Boots kita dengan terus-menerus setiap pagi. Tentunya saya harapan bisa bermanfaat ini untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, yang belum subscribe, dan berikan like dan share kepada teman-teman semua di channel ini, sehingga channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu teman-teman semua dimanapun Anda berada untuk bisa menjadikan trading menjadi sempurna itu. Oke, kita akan lihat ini posisi-posisi, open posisi kita untuk pagi hari ini, oh ternyata clear posisi. Ini tentunya hal-hal yang harus kita lakukan setiap transaksi, walaupun mungkin ada beberapa strategi yang membutuhkan waktu mingguan, pulanan, tapi ada saat tertentu kita harus bisa membuat clear posisi. Ini penting sekali untuk merefresh kita, untuk merestat kita, untuk melihat analisa-analisa kita. Oke, kita lihat di sini untuk yang pertama saya lihat dulu di aplikasi IPFX. Saya dapatkan signal pagi hari ini di pukul 8.41, dari sumbernya trading sentral. Ini kita cek dulu untuk euro, kemana ini? Oke, saya lihat ini euro ada peluang untuk turun. Target di 1.1065, sama seperti signal MEFX yang diberikan. 1.1065, sekarang ada di 1.080, stock loss ada di 1.115. Oke, kita bisa manfaatkan untuk signal ini. Oke, kita gunakan seperti biasa, 10%. Oke, kemudian jangan lupa untuk pasang TPSL. TP-nya di 1.1065. Kemudian untuk stock loss ada di 1.115. Oke, ini bisa dilihat di aplikasi MEFX juga. Jadi kalau nanti ingin melihat lebih jelas, bisa lihat di upload kita, nanti akan ada gambar petunjuk untuk posisi-posisinya. Oke, sudah tersekusi. Kemudian untuk goal ini, kemarin kita perhatikan sempat turun. Kita coba ambil pagi hari ini, koreksi kenaikannya, potensi beli untuk pagi hari ini di Pomodity Goal. Oke, kemudian untuk TPSL, saya gunakan risk reward 1 banding 1. 5 ya, 1 banding 1 ya. Oke, kemudian untuk averaging kita, kita lihat di sini untuk Nasdaq ya, mengalami penurunan. Oke, saya coba untuk oil ya, ini ya. Ini untuk martingal-nya, saya coba untuk oil. Nasdaq enggak ada? Nasdaq masih belum, Pak, untuk Nasdaq. Saya lihat masih belum ada kenaikan ataupun penurunan dan posisi ada di area tengah ini, Pak. Pak Pol, jadi saya tidak dulu ambil strategi ini untuk Nasdaq ya. saya ubah untuk oil ya. Ini saya lihat untuk oil, ada peluang untuk di area bawah ya. Ini saya akan coba untuk ambil oil. Strategi, Pak. Baik, Pak. Baik. Untuk oil, jangan lupa lotnya paling kecil ya, karena kita mau gunakan martingal ya. Dan nilai dari oil ini cukup besar ya. Ini yang perlu diwaspadai ya. Oke, saya start dari 0,01 ya. Start by ya. Target di area 80 ya. Target untuk jangka panjangnya. Oke ya. Nanti skenario kedua, kalau misalnya ada penurunan kembali, di area 63, kita akan coba ambil lagi untuk seandainya ada penurunan ya. Oke, untuk martingal saya gunakan oil ya. Untuk saat ini ya. Untuk indeks kita tidak ambil posisi dulu nih ya. Karena saya lihat masih ada di area-area tengah nih ya. Oke, untuk gold, saya ulang lagi. Ada potensi beli ya. Dengan target di risi 1 banding 1 ya. Ini target di 2503 ya. Kemudian stop loss di 2493 ya. Oke, demikian untuk signal pagi kita ya. Kembali saya ingatkan disclaimer on ya. Jadi bagi Bapak-Ibu sekalian yang mengikuti signal ini, apapun hasilnya juga menjadi tanggung jawab penuh bagi Bapak-Ibu sekalian ya. Karena di dalam berdangka-berdangka selalu memiliki peluang dan resiko yang sama besar ya. Oke, demikian untuk signal pagi kita ya. Yang bisa kita berikan pagi hari ini. Kita akan ke review pergerakan market hari Jumat kemarin dan juga peluang di pagi hari ini ya. Oke, kita lihat di sini untuk pergerakan di commodity gold dulu ya. Di awal ini ya. Kita lihat dengan adanya berita NFP kemarin ya. Sempat menyentuh di harga sedikit tinggi nih ya. Mendekati harga tertingginya di 2527. Kemudian mengalami penurunan ya. Sampai di area 2485 ya. Ini kemarin menurunannya. Kemudian pada penutupan hari Jumat kemarin sempat mengalami kenaikan ya. Kita lihat di sini beberapa penggerak untuk gold turun kemarin. Ini karena merespon rilis data tengah kerja Amerika Serikat NFP ya. Yang dilaporkan lebih rendah daripada forecast di trading general ya. Tetapi tingkat pengangguran menurun menjadi 4,2 persen ya. Dari sebelumnya 4,3 persen. Pasca rilis tersebut ekspitasi pemangguran suku bunga The Fed yang akan dilakukan sebesar 50 basis point pada pekan ini kembali meredup ya. Oke ini tentunya yang menjadi penggerak untuk gold tertekan turun ya. Ini ada beberapa data untuk NFP kemarin Jumat ya. Oke di hari ini diwaspadai ya untuk pergerakan di level 2485 sampai 2470 ya. Ini jadi level kunci untuk area support. Kemudian target hari ini terkoreksi di area 2502 sampai 2507 ya. Ini bila terjadi breakout di area tersebut ya. Ini tentunya akan memicu adanya kenaikan kembali dengan mendekati target berikutnya di area tertinggi sebelumnya ya. Itu ada di area 2530 ya. Ini pergerakan untuk hari ini ya. Ini yang perlu diwaspadai. Menjelang berita untuk kenaikan suku bunganya ya. Ataupun pemangkasannya ya di The Fed untuk pekan ini. Kemudian kita lihat di sini untuk pergerakan di oil ya. Oil kembali tertekan turun ya. Ini kemarin di hari Jumat ya. Disebabkan karena beberapa hal ya. Dan ini merupakan level terendah dalam 15 bulan terakhir ya. Di sini kita lihat bagaimana oil tertekan ya. Karena potensi peningkatan produksi OPEC plus ya. Selain itu permintaan dari China dan Amerika Serikat diperkirakan akan melemah ya. Sehingga membuat oil akan semakin tertekan ya. Kabar terbaru yang menyebutkan OPEC plus akan menunda peningkatan produksi hingga Desember. Ini juga belum mampu mendongkrak kinerja untuk oil ya. Ini kita lihat di sini pergerakan untuk oil ya. Target berikutnya untuk area bawah ya. Dalam tren turun ya. Ini di area 63 ya. Nah ini adalah merupakan level kunci di minggu ini ya. Ini kalau tidak ada pre-out di area tersebut ya. Ini ada kemungkinan rebound ya. Untuk area 76,85 ya. Untuk secara teknikal untuk oil ya. Pergerakan untuk hari ini masih dalam tren beris ya. Untuk oil. Oke kita lanjut untuk pergerakan di euro, dolar ya. Kemarin euro, dolar ya. Ini kita perhatikan sempat kembali tertekan turun ya. Walaupun bergerak volatil ya. Pada perdagangan di hari jumpat kemarin. Merilis, merispon, merilis data tenaga kerja Amerika Serikat ya. Yang awalnya melesat naiknya. Tetapi pada akhirnya turun akibat probabilitas pemangkasan suku bunga. The Fed yang sebesar 50 basis point. Ini hanya menunjukkan sekitar 29 persen saja ya. Ini sehingga memberikan dorongan untuk penguatan terhadap dolar Amerika Serikat. Dan tentunya menekan untuk mata uang euro saat ini ya. Dan kita perhatikan untuk tren masih ada potensi untuk bulis ya. Untuk mata uang euro ya. Selama masih bertahan di area 1.1059 ya. Ini sementara masih di area di atas tersebut ya. Level tersebut. Oke kita pindah kepada pergerakan di mata uang monsterling dolar ya. Monsterling dolar kita lihat di sini. Pergerakan monsterling dolar juga mengalami tekanan penurunan kemarin di hari Jumat pasca rilis data NFV ya. Ini sama dengan mata uang euro dolar ya. Ini sempat naik juga. Walaupun akhirnya berbalik turun ya. Rilis data tenaga kerja Amerika Serikat juga menjadi penggerak utama ya. Pada perdagangan di hari Jumat kemarin ya. Kita lihat di sini untuk pergerakan di monsterling ya. Juga masih ada di area di atas MA20 ya. Ini masih ada memungkinkan peluang untuk kembali mengalami kenaikan untuk monsterling ya. Menerjikkan di area 1.3236 ya untuk pergerakan di hari ini. Kemudian kita perpindah kepada pergerakan di pasangan mata uang dolar yen ya. Dolar yen kemarin kembali tertekan turun ya alias menguat ya. Ini kita lihat bagaimana 4 hari berturut-turut ya. Ini untuk yen ini mengalami penguatan ya. Di sini kita lihat level tersebut merawakan level terendah dalam 9 bulan terakhir ya. Dolar yen menurun sempat pelaku pasar melihat The Fed akan memakasuk hubungannya 25 basis point ya pada pekan ini. Di sisi lain BOC ke depan bisa kembali menaikkan suku hubungannya ya. Ini tentunya memberikan sentimen positif ya untuk pergerakan di mata uang yen ya. Dimas padai untuk level support ya. Ada di area 141.55 ya. Ini bila terjadi breakout tentunya akan memicu adanya penurunan kembali ya untuk hari ini. Kita kembali kepada indeks saham Amerika ya, Nasdaq. Nasdaq kita perhatikan di sini ya kembali tertekan turun ya. Kemarin pasar di jatah NFB ya. Nasdaq sempat anjlok pada perdagangan di hari Jumat kemarin ya. Yang ternyata hasilnya lebih rendah daripada ekspektasi ya. Pelaku pasar masih tentunya masih khawatir ya. Adanya risiko perlambatan ekonomi yang disertifikan ya. Di sini kita lihat bagaimana Nasdaq hari ini ya. Masih ada tekanan penurunan ya. Di waspadai untuk target minggu ini ya untuk Nasdaq. Menguji level support di area 17.350 ya. Ini di waspadai dalam trend beris ya untuk hari ini di indeks Nasdaq ya. Oke demikian untuk informasi pergerakan market di pagi hari ini ya. Kita akan lihat di sini bagaimana berita-berita ekonomi apa saja yang menjadi penggerak untuk hari ini ya. Seperti biasa hari Senin ya. Ini hari Senin ini cukup minim berita-berita ekonomi ya. Kita perhatikan di sini hampir tidak ada berita yang memiliki impact yang cukup tinggi untuk hari ini ya. Oke diperkirakan untuk hari ini lebih cenderung kepada pergerakan-pergerakan berdasarkan analisa teknikal ya. Didominasi oleh analisa teknikal ya. Oke demikian untuk informasi pergerakan market di pagi hari ini ya. Oke ini dari Ibu Stefani mau tanya indeks Nikke ya. Kita lihat di indeks Nikke. Oke untuk hari ini pergerakan indeks Nikke masih ada potensi untuk koreksi naik ya. Tapi diwaspadai untuk area support hari ini ya di 35.150 ya. Ini bila terjadi breakout tentunya akan memicu adanya pergerakan penurunan kembali ya. Dengan menargetkan di area selanjutnya di 34.335 ya. Oke ya di sini kita lihat tren masih ada penurunan ya. Bisa dimanfaatkan untuk koreksi-koreksinya ya untuk indeks Nikke ya. Ini Ibu Stefani ya. Untuk hari ini target di area 36.150 ya untuk jangka pendek hari ini. Dan diwaspadai area support ya di area 35.150 ya. Ini tentunya dengan tren jangka panjangnya masih ada tren turun ya. Tapi kita perhatikan di sini ada koreksi peluang kenaikan ya. Untuk jangka pendeknya ada di area 36.100 ya. Oke demikian untuk Ibu Stefani ya untuk pertanyaannya ya. Oke kita coba dulu dengar nih beberapa analisa-analisa di pagi hari ini ya. Koki Anjun langsung aja ya ini ya. Koki Anjun, selamat pagi Koki Anjun. Pagi Pak. Pagi, semangat ya. Cari cuan ya. Semangat. Koki Anjun ya, Senin ya, habis libur ya. Iya. Setelah capek NFV kemarin ya di hari Jumat ya Koki Anjun. Oke Koki Anjun, informasi apa nih yang bisa dibagikan nih peluang-peluang pagi hari ini yang bisa untuk teman-teman di sini. Ya kau bisa ya Mas. Mas. Oke. Masih buat ini, area status. Eh, gimana Koki Anjun? Jadi kita wait and see dulu. Wait and see, oke. Menunggu harga untuk break out 2499. Kita akan melakukan persiswi di situ. Oke. 2499. 2499, oke. Ya, kalau itu yang misalnya, kita tunggu harga untuk break out 2499. 24. 24, berapa Koki Anjun? Badaner. 2494. 2494 ya. Oke. 2494. Di sini ya Koki Anjun ya. Area sini ya paling enggak ya. Kurang lebih. Iya. Nah ini ya. Ini area karakternya Koki Anjun nih ya. Wait and see. Kalau ada market-market yang sideways kayak gini nih ya. Langsung ditandai resistance supportnya. Tunggu break outnya ya. Volume the trend ya Koki Anjun ya. Oke. Oke. Kita akan coba dulu scenario-nya nih Koki Anjun. Kalau misalnya 2499 break nih. Target keberapa ini Koki Anjun? Targetnya akan mengejar di 25060, kemudian di 25019. Oke. 2506, 2519. Oke. Ya, itu area-area resistance ya. Di area tersebut. Sebaliknya nih Koki Anjun. Kalau di bawah 2494 nih. Target ke bawah berapa ini Koki Anjun? Target awal di 485. 2485. 2485. 2485. Oke. Low kemarin ya. Ya, terendah kemarin ya. Target kedua berapa Koki Anjun? Keduanya ada di 2472. 2472 ya. Oke, oke. Itu spot kedua ya. Oke. Berarti masih nunggu ini. Konfirmasi break out di mana ya Koki Anjun ya. Oke. Ya, betul Pak. Oke. Itu dari SHU. Ada yang lain Pak? DPP Justi ya. Sama Pak. Kita tunggu harga-harga untuk break out juga. Constelling Justi. Di A1. 1 iya. Konsisten di berapa? Ya, kita itu. Konsisten di berapa Koki Anjun? Ini di 1, 3142. 1, 3142. Oke, di kurang lebih sini ya. Selainya? Sama pilu hari ini aja di 1, 311. 1, 70. Cukup tinggi. 1, 31. Berapa, Koki Anjun? 1, 7. 1, 7. Ya. 25 tips. Ya, gini ya. Tidak ya. Oke. Tunggu break out ya. Ini seperti biasa. Tunggu break out. Tunggu break out. Resisten. Target berapa tip ini, Koki Anjun? Ya, di harga ini aja. Target awal di harga 31, 31. Oke. Untuk yang buy ya. Yang sell-nya 1, 30, 80. Oke. Oke. Itu, Pak. Ini, kalau sering merhatikan analisa-analisanya, Koki Anjun ini, karakternya kayak gini-gini nih ya. Service dulu, tunggu, break out. Baru OP ya. Ini karakternya, Koki Anjun. Oke. Dua itu aja, Koki Anjun? Ya. Oke. Cukup. Terima kasih ya, Koki Anjun ya. Untuk informasinya. Salam cuan ya, Koki Anjun ya. Ya, salam cuan. Oke. Oke. Itu ada analisa ya. Oke. Ini saya coba sapa dulu ini yang jarang terlihat nih ya. Cukup pengalaman juga. Ibu ini ya. Ibu Eva, Mary Susanti. Selamat pagi, Ibu Eva. Selamat pagi, Ibu Eva. Bisa direspon? Pagi, Pak. Pagi, Pak. Semangat pagi ya. Ini Ibu Eva ya. Oke. Ibu Eva, ini acara Morning Marketplace ini biasanya teman-teman sini bagi-bagi analisa. Biar kita makin kaya nih, analisa untuk hari ini. Dari pandangan Bu Eva ini, kira-kira peluang apa yang bagus nih untuk hari ini? Pairnya apa ya? Dan gimana? Kita akan melakukan posisi apa nih, Bu Eva? Kalau untuk pagi ini sih, predisi saya yang baik, Pak. Apa ini? Pair apa ini, Bu Eva? Untuk goal. Untuk goal ya. Oke. Untuk goal. Gimana, Bu, analisanya? Analisa saya sih, dia mau tes di Resisten di 2508, Pak. 2508? Oke. Tes di area di situ ya. Terus ada peluang untuk turun nggak ini, Bu Eva ini? Iya, tes di area. Kalau untuk pagi ini sih, saya peluangnya naik sih, Pak. Kalau turun mungkin dia tes di 2472, Pak. 2472? Oke. Tapi dari analisa Bu Eva, naik ya, Bu Eva ya. Target. Iya, untuk pagi ini sih saya baik. Baik ya. Target Resisten di 2507 ya, ini ya. Target terdekatnya ya. Iya. Iya. Selain SAU, mungkin ada yang lain, Bu Eva? Analisanya? Sementara di goal aja dulu, Pak. Di dua ya. Oke. Terima kasih, Bu Eva ya. Untuk informasinya. Selamat pagi. Oke. Pagi. Pagi. Ini dari analisa Bu Eva ya, ini. Ada peluang pagi hari ini naik ya. Dengan target di 2507 ya, untuk targetnya. Walaupun ada potensi, peluang untuk turun menargetkan di 2473 ya. Tapi peluang potensi naik ini lebih besar ya. Ini pendapatnya Bu Eva ya. Oke. Ini bagi teman-teman bisa dijadikan referensi, pertimbangan ya. Tetapi bukan sesuatu yang mutlak ya. Jadi tentunya teman-teman bisa dengan bijaksana memfilter ya, analisa-analisa dari teman-teman di sini dan mengambil keputusan yang terbaik ya. Ini yang selalu saya ingatkan ya. Oke. Untuk yang terakhir, saya coba sapa dulu ini ke Pak Hadi ini ya. Pak Hadi. Selamat pagi, Pak Hadi. Selamat pagi, Salam Profit. Salam Profit. Enggak online ini ya Pak Hadi ya. Oke. Pak Hadi, ini hari ini kemana nih? Ada beberapa pendapat tadi, kalau Kojon nunggu break, break resistance support-nya. Kemudian dari Bu Eva, ada peluang cenderung untuk naik pagi hari ini ya. Kalau Pak Hadi, ada analisa bagaimana nih untuk hari ini? Kalau kita lihat dari fundamental non-pamperol kemarin, sebetulnya kan hasilnya itu dolar melemah ya Pak? Iya. Kalau hasilnya, mungkin untuk pagi hari ini, saya melihat bahwa Mas ikuti fundamental kemarin. Jadi pengunduhannya naik, pulis di 24, minimal di situ di 24.04 hari ini, resistannya. Sebentar, 25.04 gitu maksudnya Pak Hadi. Ya, 25.04 sorry. 25.04. 25.04 ya, target di situ. Oke. Cenderung untuk naik ya Pak Hadi ya, untuk hari ini ya? Iya. Bisa 25.04 apabila break sesuai dengan fundamental, mungkin bisa lebih naik lagi. Kalau hari ini bisa open posisi atau masih nunggu dulu ini? Nah, Pak Hadi, nunggu dulu sampai di 25.04 atau mungkin sekarang sudah bisa di-exekusi ini Pak Hadi? Kita bisa sekarang buy, pasang stop 10 poin dari harga kita. Misalkan 25.97 kita pasang stop di 24.87 ya. Tujuh ya, 10 ya, 10 pip ya. Ke atas berapa? 5.04? Ya. 2 banding 1 ya. Jadi risk-nya 2 kali, reward-nya 1 kali ya. Kasihnya minimum 5 ke 4. 4 sampai 5 ya. Ya, jadi kita bisa tunggu, cepat atau tidak kuat naik, bisa dinaikkan lagi target profit-nya Pak Hadi. Oh gitu ya, rally stop ya. Isilah yang mau dimanfaatin di situ ya. Oke, oke, oke. Pak Hadi, cenderung untuk naik. Oke. Kalau selain SAU, Pak Hadi, mungkin ada yang lainnya? Maksudnya natural record-nya online. Hanseng, mungkin Hanseng hari ini, ini menit ke depan boleh sell. Tadi karena saya sudah open sell dan sudah liquid. Oke, Hanseng. Hanseng sell ya, tapi sudah di liquid ya. Iya turun ini Pak Hadi. Cenderung untuk turun ini ya. Iya. Oke, Hanseng. Resisten. Masih ada potensi turun Pak Hadi ini untuk Hanseng? Masih kuat untuk satu jam. Tekanan ke bawahnya sangat kuat sekali ya Pak Asali. Oke. Saya lihat target di 16.900 ya ini ya. Tadi ya untuk support selanjutnya ini. Bisa di area tersebut ya. Iya, betul. Oke. Iya, betul. Wah ini, ini ya ini. Peluang ya. Oke Pak Hadi, untuk SAU dan Hanseng ya. Ini ya, untuk hari ini ya. Sih turun kuat ya. Hari ini betul. Oke. Oke. Terima kasih Pak Hadi informasinya ya. Kalau nggak gini nggak dilihat ini ya. Nggak kelewatan ini ya. Oke, terima kasih. Terima kasih cukup jeli juga ini Pak Hadi ya. Untuk diindeks ya ini. Oke, terima kasih banyak. Salam profit ya untuk Pak Hadi ya. Salam profit. Terima kasih Pak Tadi. Oke. Ya itu ada beberapa peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pagi hari ini. Yang terbaru tadi dari Pak Hadi ya. Hanseng ya. Indeks Hanseng ya. Ini masih cukup kuat untuk turun ya. Kalau saya hitung bisa di area 16.900 nih ya. Ini 16.900. Sekarang ada di 17.100 nih ya. Lumayan nih. Bisa ada 200 pip ya. Untuk peluang. Masih ada peluang di situ untuk indeks Hanseng ya. Oke. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman semua yang sudah memberikan referensi, informasi. Untuk pagi hari ini ya. Kita lihat di sini apa perform terbaik untuk MEFX ya. Yang pertama adalah di pasangan dolar Swiss ya. Dari Auto Chartist ya. Yang mendapatkan win rate 67 persen. Total trade 12. Kemudian produk silver ya. Ini dari trading sentral dengan win rate 77 persen. Total trade 13 ya. Kemudian untuk dolar yen ya. Ini dari signal center menghasilkan 100 persen win rate dengan total trade 3 ya. Oke. Demikian untuk informasi pergerakan market di pagi hari ini ya. Kita lihat di sini untuk hari ini tidak ada data berita penting yang dirilis hari ini ya. Jadi lebih cenderung untuk menggunakan analisa-analisa teknikal ya. Oke demikian untuk pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya ucapkan salam profit ya. Tetap semangat. Sampai ketemu besok di waktu dan acara yang sama. Selamat pagi. Terima kasih.